Hari terakhir masa kampanye Pilkada Serentak 2020, Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan pasangan calon tetap mematuhi protokol kesehatan dan aturan kampanye. Seluruh pasangan calon yang melakukan pelanggaran tetap akan diberikan sanksi. Kampanye Pilkada Serentak 2020 memasuki hari terakhir. Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan seluruh paslon untuk selalu mematuhi protokol kesehatan serta aturan kampanye. Meski proses kampanye tahun ini sudah berjalan baik, menurut Mahfud masih ditemukan paslon yang melanggar. Dan semua pelanggar sudah menjalani hukuman. Di hari terakhir kampanye diperkirakan para paslon akan menggunakan seluruh tenaganya untuk memperkenalkan visi misi mereka. Namun Mahfud meminta untuk menghindari terjadinya kerumunan agar tidak menjadi kelas terbaru penyebaran COVID-19. Seluruh sekalian hari ini hari Sabtu tanggal 5 Desember tahun 2020 merupakan hari terakhir atau hari ke-71 masa kampanye Pilkada. Selaku pemerintah yang bertanggung jawab menangani atau mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak ini, saya mengucapkan terima kasih karena saya bergembira berdasar laporan-laporan dari lapangan, baik dari kepolisian maupun dari bawah seluruh dan KPU. Pelaksanaan kampanye selama 71 hari sampai dengan hari ini berjalan dengan baik. Nah saya berharap hari ini, yang sehari ini mudah-mudahan tetap dijaga semuanya agar berjalan tertib. Karena biasanya di hari terakhir itu emosi ditumpahkan sekaligus, selalu bikin kerumunan dan sebagainya. Tolong dijaga kepada tim kampanye masing-masing, kepada paslon, sanksi masih tetap menanti kalau Anda pada hari terakhir ini melakukan pelanggaran. Mahfud MD juga berharap bagi para paslon bisa menutup masa kampanye dengan citra yang baik. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.